Final pertandingan kejuaraan bola basket Kapol Rikap 2023 berlangsung meriah. Final ini mempertandingkan dua kategori, yakni kategori kementerian dan lembaga, lalu dalam kategori komunitas. Di kategori kementerian dan lembaga, keluar sebagai pemenang tim teman kumhang, yang berhasil mengalahkan tim TNI Angkatan Udara. Sementara di kategori komunitas, tim Barberbar berhasil mengalahkan tim TNI Boller. Super-super happy. Kita gak nyangka di umur kita yang udah 40 ke atas, ada kompetisi sebagus ini. Dan kebetulan ujung akhirnya kita bisa juara satu, dan melawan tim-tim yang hebat juga. Jadi kita ucapkan terima kasih ke Kapol Rikap, semua panitia dari day one sampai hari akhir, semuanya maksimal. Jadi kompetisinya gak kaleng-kaleng, dan kita juara, kita sangat happy, dan kita mau bawa pulang pialanya, tahun depan kita main lagi. Semoga olahraga semuanya jadi menyatukan ya, gak cuma di basket, bola, dan segala macam. Kebetulan kita juga tumbuh kembang dari olahraga, kita harapannya besar banget ke negara ini, supaya olahraga lebih diperhatikan. Sangat bahagia, terima kasih untuk yang sudah mendukung, terutama untuk Pak Kapol Rikap, yang sudah mengadakan event sebagus ini. Saya, mewakili tim saya, sangat bangga untuk menjuarai Kapol Rikap tahun 2023. Yang pasti kami mendukung, kami senang mengikuti ini, kami bersih Ratu Rahmi di sini, menjalin kebersamaan, semua itu untuk negeri ini, olahraga, dan kita solidaritas untuk negeri. Oke, itu. Indonesia maju. Penyerahan medali dan piala kemenangan untuk para juara dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dan Wakapori Komjen Paul Agus Andrianto. Final kejuaraan Basket Kapol Rikap 2023 diakhiri dengan foto bersama Menpora, Wakapori, dan para pemenang. Dari Jakarta, Rahmadini, Wili Amanda, Puri TV.